Lan Huixin mengerti segalanya, tapi sudah terlambat. Dia tahu betul bahwa karena Yun Yao sengaja menjebaknya, dia pasti sudah lama mencurigainya. Sekarang dia tertangkap basah, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia berdali. Ketika Jitian Singh, Yun Yao, dan Long Yun Xiao masuk ke kamar, dia langsung berlutut di tanah dan memasang tampang menyedihkan, menangis dan memohon. Saudari Yun Yao, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak sengaja melakukannya. Tolong, saya mohon, demi kerja keras saya dalam melayani Anda. Lan Huixin menangis dan memohon belas kasihan, tetapi dia diam-diam mencari cara untuk melarikan diri. Dia diam-diam memasukkan kotak besi halus ke lengan bajunya, mencoba menyembunyikannya di space ringnya. Meskipun gerakan kecilnya tidak bisa disembunyikan dari Jitian Singh dan dua mata lainnya, mereka mengabaikannya. Namun, mereka bertiga menutup mata dan membiarkan Lan Huixin diam-diam menyembunyikan kotak besi di cincin spasialnya. Saat berikutnya, Lan Huixin, yang masih bersujud dan memohon belas kasihan, tiba-tiba meledak dengan sekuat tenaga dan bergegas ke jendela secepat angin. Dia melompat dan meledak dengan kecemerlangan True Essence yang mempesona, ingin menerobos jendela dan melarikan diri dari ruangan. Namun, Jitian Singh sudah mengharapkan dia untuk melarikan diri. Dia melambaikan tangannya secepat kilat dan memukul telapak tangan emas raksasa. Us! Telapak tangan emas raksasa itu langsung meraih Lan Huixin dan menariknya kembali ke Jitian Singh. Ekspresi Lan Huixin berubah drastis. Dia penuh kecemasan dan kemarahan. Dia mendesak esensi sejatinya untuk berjuang mati-matian. Jitian Singh mencibir dan menghancurkan esensi sejati pelindung Lan Huixin dengan telapak tangan emas raksasa. Selain itu, esensi sejati yang sangat keras menyembur keluar dari telapak tangannya dan menyerbu ke tubuh Lan Huixin dengan gila-gilaan, menghancurkan inti esensi dan meridiannya. Lan Huixin segera memuntahkan setegup darah. Esensi sejatinya dengan cepat bocor dan menyala dengan kecemerlangan esensi sejati. Dalam sekejap mata, kultifasi Lan Huixin dilumpuhkan oleh Jitian Singh dan dia menjadi orang biasa yang lemah. Jitian Singh dengan santai melemparkannya ke tanah, membuat suara, celepuk, yang teredam. Lan Huixin terbaring di tanah dengan wajah penuh darah. Seluruh tubuhnya mengejang kesakitan dan dia menjerit memilukan. Ah, Jitian Singh, Anda benar-benar melumpuhkan kultifasi saya. Kau bajingan jahat, aku mengutukmu. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lan Huixin ketakutan dan putus asa. Dia mengutuk kesakitan dan kemarahan, suaranya tajam dan menusuk telinga. Jitian Singh dan Yun Yao sama sekali tidak mengasihani dia ketika mereka melihat penampilannya yang acak-acakan dengan darah di seluruh wajahnya. Yun Yao menatapnya dengan dingin dan berteriak dengan ekspresi sedingin es, Lan Huixin. Saat itu, Anda mengklaim bahwa Anda tunawisma dan memohon saya untuk tinggal. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu jahat dan tercelah. Anda dengan sengaja memicu konflik antara saya dan selir surgawi dan hampir menyebabkan Tian Singh, saya, dan selir surgawi kehilangan nyawa kami. Apa hak wanita berbisa sepertimu menyebut orang lain berbisa? Tian Singh hanya melumpuhkan kultifasi Anda dan tidak membunuh Anda. Itu sudah merupakan belas kasihan terbesar yang bisa dia tunjukkan padamu. Lan Huixin meringkuk di tanah dan tiba-tiba mencibir seolah dia kehilangan akal. Dia mengabaikan darah yang terus keluar dari mulut dan hidungnya. Hahaha, aku gelandangan, memohon. Tidakkah kamu tahu mengapa aku memohon dengan sangat rendah hati dan berusaha keras untuk tetap tinggal? Anda semua bisa mengejar orang yang Anda cintai. Tidak bisakah saya melakukan hal yang sama? Mengapa untuk mengejar orang yang Anda cintai? Anda adalah orang yang sangat tersentuh, tetapi saya disebut wanita yang kejam. Mengapa saya tidak bisa menerima ini? Rambut Lan Huixin acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kegembiraan. Melihatnya seperti ini, Long Yun Xiao berkata tanpa ekspresi dengan suara yang dalam. Kamu gila. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Ketika dia melihat darah di wajah Lan Huixin di tanah, dia mengerutkan kening dan berkata, jangan biarkan darahmu mengotori kamar Yao Yao. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya untuk membersihkan darah di lantai. Kemudian, Long Yun Xiao membawa Lan Huixin keluar ruangan dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia. Jitian Xing dan Yun Yao mengikuti ke ruang rahasia dan mereka bertiga mulai menginterogasi Lan Huixin. Yun Yao bertanya dengan suara dingin, Lan Huixin, tidak ada gunanya kamu menjelaskan apapun sekarang. Katakan yang sebenarnya, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Long Yun Xiao berkata dengan suara bermartabat, jika kamu mengaku dengan jujur, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi saya juga akan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Mendengar kata-kata mereka, Lan Huixin tertegun sejenak dan kemudian mencibir dengan nada menghina. Hahaha, bukankah kau sudah tahu siapa dalangnya? Mengapa Anda menginterogasi saya? Pergi dan tangkap dia. Ekspresi Long Yun Xiao dan Yun Yao tiba-tiba membeku, dan mata mereka menjadi gelap. Jitian Xing memandang Lan Huixin dengan acu-ta'acu dan berkata dengan tenang, Ketika saya baru saja melumpuhkan kultifasi Anda, saya perhatikan ada racun yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuh Anda. Kalau tidak salah, racun itu ditanam oleh dalang, kan? Lan Huixin, jika kamu dipaksa, kamu harus mengaku. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengurangi kejahatan Anda dan memohon kepada pengadilan kekaisaran untuk bersikap lunak terhadap Anda. Kata-kata Jitian Xing jelas mengenai kepala dan membuat tubuh Lan Huixin bergetar. Namun, dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan tetap diam, dengan tegas menolak untuk mengaku. Dia diam-diam menghitung di dalam hatinya, apakah itu Murong Ling Feng, Putra Surga, Jitian Xing, atau Yun Yao, mereka semua adalah pangeran yang tinggi dan perkasa. Mereka memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Tidak ada bedanya. Jika saya tidak mengaku, Jitian Xing dan yang lainnya tidak akan membunuh saya. Mereka bahkan ingin aku mengaku pada Murong Ling Feng. Murong Ling Feng juga akan memikirkan cara untuk menyelamatkanku. Dia tidak akan membiarkan saya mengaku padanya. Namun, jika saya mengaku, saya tidak lagi memiliki nilai. Tidak hanya Jitian Xing dan yang lainnya akan membunuhku, tetapi Murong Ling Feng juga akan menggunakan pil racun pemakan hati untuk membunuhku. Memikirkan hal ini, Lan Huixin mengambil keputusan. Dia lebih baik mati daripada mengungkapkan informasi apapun. Tidak peduli bagaimana Jitian Xing dan yang lainnya menginterogasinya atau bahkan menyiksanya, dia mengatupkan giginya dan menolak untuk mengungkapkan apapun. Dalam keputusasaan, mereka bertiga hanya bisa menghentikan interogasi untuk sementara dan menguncinya di ruang rahasia. Tentu saja, Long Yun Xiao sangat marah dan membuat keputusan di depan Lan Huixin. Lan Huixin, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Saya akan segera mengirim perintah ke Master Wilayah Chang Tian untuk membunuh seluruh keluarga Lan Anda. Jika Anda tidak ingin melibatkan keluarga Anda, akui dengan jujur setelah Anda memikirkannya. Seperti kata pepatah, putra surga menepati janjinya. Setelah pesanan ini diturunkan, tidak mungkin untuk mengubahnya. Keluarga Lan pasti akan dibunuh. Long Yun Xiao awalnya mengira Lan Huixin pasti akan khawatir dan mungkin mengaku karena ini. Namun, dia tidak menyangka Lan Huixin tidak bereaksi terhadap ini. Dia begitu egois dan dingin sehingga dia tidak peduli dengan hidup dan mati keluarganya. Dengan cara ini, Long Yun Xiao tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Setelah Jitian Singh, Yun Yao, dan Long Yun Xiao meninggalkan ruang rahasia, mereka memasuki ruang belajar bersama. 732 Tanpa sadar, dua hari telah berlalu. Dalam dua hari ini, Jitian Singh, Long Yun Xiao, dan Yun Yao telah mencoba beberapa cara, tetapi mereka tetap tidak bisa membuat Lan Huixin mengaku. Lan Huixin telah mengalami beberapa jenis siksaan. Dia disiksa sampai penuh memar dan darah kotor. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, keinginannya tegas. Dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia mati. Pada akhirnya, Jitian Singh dan dua lainnya kehabisan akal. Long Yun Xiao kemudian memikirkan cara. Dia memutuskan untuk meminta Divine Master Qian Yee untuk melakukan teknik rahasia pencarian jiwa untuk mencari jiwa dan ingatan Lan Huixin untuk menemukan bukti. Namun, metode ini kejam dan kejam. Itu bukan metode biasa. Orang biasa tidak akan menggunakannya dengan mudah. Teknik rahasia pencarian jiwa juga memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Setelah gagal, mereka tidak hanya tidak mendapatkan petunjuk, tetapi Lan Huixin juga akan mati. Larut malam, Jitian Singh, Yun Yao, dan Long Yun Xiao akhirnya membuat keputusan setelah mempertimbangkan pro dan kontra di ruang belajar. Keesokan paginya, Long Yun Xiao akan mencari Divine Master Qian Yee dan memintanya untuk melakukan teknik rahasia pencarian jiwa. Setelah pertemuan, Jitian Singh dan Long Yun Xiao bangkit dan meninggalkan istana Yun Yao untuk kembali ke kediaman gua masing-masing. Yun Yao terlalu sibuk akhir-akhir ini. Dia belum istirahat sama sekali. Akhirnya, dia lelah secara fisik dan mental. Setelah Jitian Singh dan Long Yun Xiao pergi, dia juga kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tentu saja, dia sudah menginstruksikan penjaga istana untuk menjaga ruang rahasia tempat Lan Huixin dikurung. Meskipun kultifasi Lan Huixin telah hancur, Yun Yao masih sangat berhati-hati. Dia mengatur empat komandan pengawal untuk menjaga di luar ruang rahasia setiap saat untuk memastikan tidak ada yang salah. Istana Yun Yao berdiri dengan tenang di puncak gunung di tengah malam. Itu tidur dalam kegelapan. Istana itu diterangi dengan lampu-lampu yang tersebar. Tidak hanya ada penjaga yang menjaga jalan dan pintu, tetapi ada juga beberapa kelompok penjaga yang berpatroli. Tiba-tiba, di langit malam yang gelap di luar istana, bayangan hitam diam-diam terbang. Swosh! Sosok ini gesit seperti daun yang jatuh, seolah menyatu dengan kegelapan. Itu mendarat dengan ringan di hutan di sebelah timur istana Yun Yao tanpa memberi tahu siapapun. Orang ini berpakaian hitam dan kerudung menutupi wajahnya. Dia tampak tinggi dan langsing, seperti wanita muda. Namun, matanya yang terbuka sedalam langit malam. Mereka tidak selembut dan secantik wanita, tetapi mengandung niat membunuh yang dingin. Dia bersembunyi di hutan yang dipenuhi pohon-pohon yang menjulang tinggi dan mengamati dengan tenang beberapa saat sebelum mengeluarkan gunting emas gelap yang panjangnya lebih dari setengah meter. Gunting emas sederhana memancarkan aura misterius dan kuat. Jelas, itu adalah harta sihir kelas jiwa yang melampaui level Yuan Surgawi. Item ini disebut gunting naga banjir emas. Menurut legenda, itu dimurnikan dari tulang naga banjir emas. Itu memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memecahkan mantra, serta kekuatan penghancur yang mengerikan. Tria berbaju hitam menatap dinding istana Yun Yao dengan mata membara. Setelah mengamati sebentar, dia melihat garis dan poin kunci dari formasi pertahanan. Dia memegang gunting naga banjir emas dengan kedua tangan, diam-diam mendesak esensi sejatinya yang agung, menyebabkan gunting naga banjir emas bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Desir Dia memegang gunting naga banjir emas dan dengan keras menebas formasi pertahanan. Seketika, formasi pertahanan rusak, dan celah besar terpotong. Setelah itu, dia menyingkirkan gunting naga banjir emas, dan sosoknya melintas melalui celah dan memasuki formasi pertahanan. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan saat dia diam-diam membalik dinding, melewati halaman dan istana, dan merayap menuju pusat istana Yun Yao. Pria berbaju hitam bergerak diam-diam di istana Yun Yao. Jelas, dia akrab dengan tata letak istana Yun Yao. Selain itu, kekuatannya sangat kuat. Dia setidaknya berada di tingkat ketujuh dari panggung Yuan Surgawi, jadi dia bisa dengan mudah menghindari deteksi semua penjaga. Setelah sekitar satu jam, pria berbaju hitam memasuki kedalaman istana dan menyelinap ke dalam terowongan gelap di bawah tanah. Terowongan itu panjangnya 100 meter, dan di ujungnya ada ruang rahasia tempat Lan Huixin dikurung. Pintu batu ruang rahasia tertutup rapat, dan ada empat komandan penjaga yang menjaga di luar pintu. Mereka tidak bergerak seperti patung batu. Keempat komandan penjaga ini semuanya adalah elit dengan kekuatan di tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah panggung Yuan Surgawi. Di seluruh istana Yun Yao, selain Yun Yao, mereka adalah pembangkit tenaga listrik terkuat. Namun, pria berbaju hitam itu sama sekali tidak menganggap serius keempat komandan penjaga ini. Dia menyembunyikan auranya dan merayap melalui terowongan tanpa suara, mendekati empat komandan penjaga dengan tenang. Ketika para komandan penjaga merasakan ada yang tidak beres, mereka menoleh untuk melihat pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu berjarak kurang dari 10 meter dari mereka. Siapa itu? Beraninya kau masuk tanpa izin ke istana Yun Yao. Anda mencari kematian. Empat komandan penjaga langsung terbangun. Mereka menghunus pedang dan pedang mereka dan akan segera menyerang. Namun, pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya roh lima warna yang menyelimuti separuh terowongan. Cahaya roh lima warna segera membentuk formasi, menghalangi suara dan gelombang True Origin dalam formasi. Tidak peduli bagaimana pria berbaju hitam dan para komandan penjaga bertarung, tidak peduli seberapa keras suara itu, itu tidak akan membuat orang-orang di luar waspada. Wus! Ketika para komandan penjaga mengacungkan pedang dan pedang mereka untuk menyerang, pria berbaju hitam itu buru-buru mengeluarkan gunting wim emas dan mendesak asal sejatinya yang luas untuk dengan ganas memotong dua penjaga yang menyerangnya. Bersamaan dengan suara, kaca-kaca, pedang dan tubuh kedua penjaga itu dipotong menjadi dua oleh gunting ular emas di tempat. Kedua penjaga dipotong setengah di bagian pinggang. Mayat mereka jatuh ke tanah dan menyemburkan banyak darah. Organ dalam dan usus berwarna-warni juga mengalir keluar. Adegan berdarah dan kejam seperti itu langsung menyebabkan dua komandan penjaga lainnya tertegun, dan mereka ketakutan sampai wajah mereka menjadi pucat. Mereka berdua belum pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka melihat kilatan cahaya keemasan di depan mata mereka, dan kemudian leher mereka dipotong di tempat oleh gunting wim emas. Pria berbaju hitam itu membunuh empat komandan penjaga dengan cepat seperti sambaran petir, lalu buru-buru bergegas ke pintu ruang rahasia. Dia tidak membuang waktu. Dia memegang gunting wim emas di tangannya dan menebas pintu batu ruang rahasia itu. Formasi pertahanan ruang rahasia dan pintu batu yang tebal dan kokoh tidak mampu menahan kekuatan gunting wim emas, dan sebuah lubang besar langsung terbuka. Formasi runtuh dan pintu batu hancur. Pria berbaju hitam melangkah ke ruang rahasia. Di ruang rahasia yang suram dan dingin, Lan Huixin diikat ke dinding dengan beberapa rantai besi. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menundukkan kepalanya dengan putus asa dan diam-diam terengah-engah. Mendengar suara pintu batu pecah, dia langsung tersentak bangun. Dia membuka matanya dan menatap pria berbaju hitam itu. Ketika dia melihat pria berbaju hitam itu, matanya yang redup dan putus asa segera melonjak dengan sedikit kejutan dan antisipasi yang menyenangkan. Tuan Muda Murong, Anda benar-benar datang untuk menyelamatkan saya. Emosi Lan Huixin sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harapan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Pria berbaju hitam itu mengulurkan tangan dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah seindah kecantikan. Itu memang Murong Ling Feng. Dia memegang gunting wim emas dan memotong rantai besi yang mengikat Lan Huixin dalam beberapa gerakan. Dia bertanya tanpa ekspresi, apakah kamu sudah mendapatkan buktinya? Lan Huixin mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak bisa diganggu untuk merawat lukanya saat dia buru-buru mengeluarkan kotak besi halus dari cincin luar angkasanya. Aku sudah mendapatkan itemnya, tapi mereka sepertinya masih belum yakin kalau itu kamu. Sebelum dia selesai berbicara, kotak besi halus di tangannya direnggut oleh Murong Ling Feng. 733. Bang! Lan Huixin dikirim terbang oleh telapak tangan Murong Ling Feng dan menabrak dinding ruang rahasia. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Dia jatuh ke tanah dan mengejang kesakitan. Telapak tangan Murong Ling Feng tidak terlalu kuat dan tidak langsung membunuhnya. Namun, telapak tangan ini telah menyulut ratusan racun yang tersembunyi di dalam tubuhnya, menyebabkannya meletus dan dengan panik merusak organ dalam, daging, darah, dan sum-sum tulangnya. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh ratusan racun itu langsung membuat Lan Huixin meringkuk seperti udang. Dia gemetar dan darah beracun hitam terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, dia melebarkan matanya dengan tak percaya dan menatap Murong Ling Feng dengan kebencian. Dia tergagap, Kenapa, kamu, melakukan ini padaku? Dia tidak mengerti. Dia telah menanggung semua jenis siksaan dan tidak mengekspos Murong Ling Feng. Mengapa Murong Ling Feng masih ingin membunuhnya? Murong Ling Feng menyingkirkan kotak besi halus itu dan memandangnya tanpa ekspresi. Dia berkata dengan nada acu-ta'acu, Kamu tahu sesuatu yang seharusnya tidak kamu ketahui. Hanya kematian yang bisa menutup mulutmu selamanya. Selain itu, Anda tidak memiliki nilai lebih. Tentu saja, Anda harus mati. Setelah mengatakan itu, Murong Ling Feng memakai topengnya lagi dan berbalik meninggalkan ruang rahasia. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu. Ruang rahasia menjadi tenang dan hanya Lan Huixin yang tersisa. Dia menatap pintu ruang rahasia dengan mata merah. Wajahnya jahat seperti setan dan darah hitam terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan dan seluruh tubuhnya memancarkan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri karena memprovokasi Murong Ling Feng. Orang ini hanyalah iblis. Dia bahkan lebih menyesal karena menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkan Murong Ling Feng. Pada akhirnya, dia berakhir seperti ini. Namun, tidak peduli berapa banyak dia menyesal, itu tidak berguna. Ratusan racun telah benar-benar meletus dan dengan cepat merusak tubuhnya. Daging dan darahnya telah berubah menjadi nanah. Setelah seratus napas pendek, tubuh Lan Huixin benar-benar terkorosi dan berubah menjadi genangan darah hitam. Genius nomor satu dari Long Sky Region, kecantikan tak tertandingi yang namanya tersebar jauh dan luas, diam-diam mati seperti ini. Bahkan tulangnya tidak tertinggal. Pada saat yang sama, Murong Ling Feng diam-diam meninggalkan istana Yun Yao. Dia terbang melintasi langit malam secepat kilat dan dengan cepat kembali ke istana Ling Feng. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaian malam hitamnya. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan kotak besi itu. Tuan Muda ini ingin melihat bukti apa yang ditemukan ketiga pelacur itu untuk benar-benar menghubungkannya dengan Tuan Muda ini. Murong Ling Feng dengan dingin mendengus, penuh amarah. Dia menggunakan gunting naga banjir emas untuk mematahkan formasi dan kunci kotak besi halus. Ketika dia membuka kotak itu, dia melihat bahwa itu kosong kecuali selembar kertas kecil. Dia mengambil selembar kertas dan melihat sebaris kata-kata yang berani dan kuat tertulis di atasnya. Murong Ling Feng, cuci lehermu dan tunggu kematian. Melihat ini, Murong Ling Feng sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia meraih kotak besi halus itu dan melemparkannya ke tanah. Bajingan, terlalu sombong. Bajingan kecil Jitian Xing ini, Tuan Muda ini pasti akan mencabik-cabiknya. Sebelumnya, dia mengira Jitian Xing dan yang lainnya mungkin benar-benar menemukan beberapa bukti. Pada akhirnya, ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Jitian Xing dan dua lainnya. Murong Ling Feng terlalu berhati-hati dan mengungkapkan kelemahan, yang bahkan mengorbankan nyawa Lan Huixin. Pada akhirnya, yang disebut bukti hanyalah selembar kertas dan itu merupakan provokasi terang-terangan baginya. Murong Ling Feng selalu sombong dan sombong. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia sangat marah sehingga tangannya gemetar dan matanya dipenuhi dengan aura pembunuh berwarna merah gelap. Dia tidak sabar untuk membunuh jalan ke istana Tian Xing dan mencabik-cabik Jitian Xing. Namun, dia hanya bisa memikirkannya. Di dini hari, malam gelap gulita. Jitian Xing sedang bermeditasi di kamarnya, mengkonsolidasikan ranah seni bela dirinya. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas ke pintu dan melapor kepadanya. Tuan, istana Yun Yao baru saja mengirimkan berita. Sesuatu terjadi malam ini. Nona Yun Yao ingin Anda segera pergi. Jitian Xing langsung terbangun. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Sesuatu terjadi di istana Yun Yao. Mungkinkah itu Lan Huixin? Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera bergegas keluar dari istana Tian Xing. Dia bergegas ke istana Yun Yao secepat kilatan cahaya. Tidak lama kemudian, dia tiba di istana Yun Yao dan bergegas ke bagian dalam istana. Ketika dia memasuki lorong bawah tanah yang gelap, dia melihat bahwa tanah di ujung lorong itu berlumuran darah dan organ dalam. Ada juga beberapa mayat yang mengerikan. Yun Yao dan Long Yun Xiao sedang berdiri di pintu ruang rahasia, melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Jitian Xing bergegas mendekat dan bertanya dengan nada berat, apa yang terjadi? Yun Yao menjawab dengan amarah di matanya, dua jam yang lalu, seseorang menyelinap ke dalam istana dan membunuh empat komandan penjaga. Mereka juga membunuh Lan Huixin. Apa, seseorang benar-benar menyelinap ke istana Yun Yao? Jitian Xing mengerutkan kening dengan keras. Jantungnya melonjak karena marah. Apalagi saat melihat mayat keempat panglima jaga itu, dia semakin murka. Wajah Long Yun Xiao juga sangat suram. Dia berkata dengan suara rendah, mayat keempat komandan penjaga sangat mengerikan. Lan Huixin mati lebih menyedihkan lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke bagian dalam ruang rahasia. Jitian Xing melangkah ke ruang rahasia dan melihat rantai besi di dinding telah putus. Tubuh Lan Huixin tidak ada di ruang rahasia. Namun, ada genangan darah hitam di tanah yang akan memadat menjadi abu hitam. Dia melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah darah kotor yang tertinggal setelah mayat Lan Huixin membusuk. Itu sangat beracun. Berengsek. Murong Ling Feng sebenarnya menggunakan metode kejam untuk membunuh Lan Huixin. Apa perbedaan antara dia dan iblis? Yun Yao juga menganggup dan berkata dengan nada berat, Itu benar. Lan Huixin tercela dan jahat. Dia pantas mati. Namun, Lan Huixin menolak untuk mengaku. Murong Ling Feng masih menyelinap ke istanaku dan dengan kejam racuni Lan Huixin sampai mati. Metode Murong Ling Feng sangat kejam dan kejam. Itu membuat rambut seseorang berdiri tegak. Long Yun Xiao mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali Lan Huixin sudah mati. Petunjuk ini juga rusak. Sangat sulit bagi kami untuk menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Murong Ling Feng adalah dalang di balik ini. Jitian Xing berpikir sejenak dan bertanya pada Long Yun Xiao, Putra Langit, apakah kamu sudah menyelidiki Gunung Yan Hui? Murong Ling Feng dan Raja Iblis Suek Yan Jiang bertempur di sana. Mungkin mereka meninggalkan beberapa petunjuk. Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara rendah, Aku sudah memikirkan ini. Beberapa hari yang lalu, aku mengirim orang untuk menyelidikinya dengan cermat. Sayangnya, Murong Ling Feng terlalu berhati-hati dan teliti. Dia tidak meninggalkan bukti sama sekali. Mendengar ini, Jitian Xing dan Yun Yao terdiam. Masalahnya telah menemui jalan buntu. Mereka tidak bisa melanjutkan penyelidikan. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa dalang di balik ini adalah Murong Ling Feng, mereka tidak memiliki bukti dan tidak dapat menghukum Murong Ling Feng. Setelah beberapa saat, mereka bertiga meninggalkan ruang rahasia bawah tanah dan kembali ke ruang kerja. Long Yun Xiao mengobrol dengan mereka berdua sebentar lalu pergi. Yun Yao menarik Jitian Xing dan berkata dengan nada lembut, Tian Xing, kita hanya bisa mengesampingkan masalah Murong Ling Feng ini untuk saat ini. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. 734 Awalnya, Jitian Xing baru saja menembus ke tingkat ke-6 dari tahap asal langit dan ingin berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun, karena Yun Yao mengungkit hal ini, dia tentu saja tidak bisa menolak. Selain itu, Yun Yao telah lama mengatakan bahwa orang tuanya telah mengundang Jitian Xing untuk tinggal di Cloud Soul Palace selama beberapa hari. Dia tidak bisa menolak tawaran sebesar itu, jadi tentu saja dia menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan membuat beberapa persiapan. Kita akan berangkat besok pagi. Yun Yao mengobrol dengannya sebentar dan memberinya beberapa instruksi lagi sebelum membiarkannya meninggalkan istana Yun Yao. Setelah Jitian Xing kembali ke istana Tian Xing, dia membuat pengaturan yang diperlukan. Dia menemukan pelayan dan komandan penjaga dan memberi mereka instruksi. Lagi pula, dia akan tertunda setidaknya setengah bulan dalam perjalanan ke Cloud Soul Palace ini. Setelah dia menyelesaikan persiapannya, empat jam telah berlalu. Matahari terbit, dan hari baru telah tiba. Jitian Xing membawa naga hitam kecil dan Qian Yue ke istana Yun Yao. Setelah dia bertemu dengan Yun Yao, mereka menaiki Bangoroh dan meninggalkan istana raja bersama-sama, menuju istana Cloud Soul. Selama perjalanan, Jitian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan di punggung Bangoroh, bersandar erat satu sama lain. Keduanya sendirian, terbang di antara langit biru dan awan putih. Baru saat itulah hati mereka benar-benar tenang. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam setengah bulan terakhir. Jitian Xing melingkarkan lengannya di pinggang Yun Yao dan memeluknya. Dia berkata dengan lembut, Yao Yao, kamu telah banyak menderita selama periode waktu ini. Kamu telah melalui banyak situasi hidup dan mati, dan kamu belum beristirahat dengan baik. Yun Yao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, aku tidak terlalu menderita, dan itu tidak terlalu berbahaya. Namun, Tian Xing, Anda mengambil kutukan pembuangan darah untuk saya dan hampir kehilangan nyawa Anda. Kaulah yang benar-benar dalam bahaya. Saya sudah mengirim pesan kembali ke Cloud Soul Palace dan memberitahu orang tua saya tentang ini. Ibuku sangat mengkhawatirkanmu. Ayah saya berkata bahwa ketika Anda pergi ke Cloud Soul Palace, dia harus berterima kasih secara pribadi. Jitian Xing mengungkapkan senyum puas dan berbisik ke telinga Yun Yao, kita akan segera menjadi keluarga. Mengapa kamu masih begitu sopan? Ekspresi Yun Yao tidak berubah, tetapi daun telinganya yang jernih ditutupi dengan lapisan merah. Jelas bahwa dia malu. Pada sore hari ketiga, Jitian Xing dan Yun Yao akhirnya tiba di Cloud Soul Palace. Ribuan kaki tingginya di langit, lautan awan yang tak terbatas diterangi oleh matahari terbenam. Istana Cloud Spirit berdiri di tengah lautan awan. Itu megah dan bermartabat. Di bawah matahari terbenam, ia memancarkan ribuan sinar cahaya. Ini adalah kunjungan ketiga Jitian Xing ke Cloud Soul Palace. Namun, setiap kali dia melihat Cloud Spirit Palace yang megah, dia akan dikejutkan oleh auranya yang megah. Tidak lama kemudian, Bangoroh mendarat di Alun-Alun di luar istana roh awan. Lantainya di asfal dengan batu batak emas. Itu memantulkan sinar matahari seperti biasa, dan cahaya kemasan menyilaukan. Ketika mereka berdua mendarat di Alun-Alun, selusin murid keluarga Yun yang sedang berlatih ilmu pedang mereka di Alun-Alun segera berhenti dan membungkuk dengan hormat kepada mereka berdua. Salam, Nona. Salam, Tuan Ji. Terakhir kali Jitian Xing datang ke Cloud Soul Palace, dia adalah putra tirk yang jenius, jenius nomor satu umat manusia, dan penguasa wilayah Tianchen. Dia terhormat dan mempesona. Murid keluarga Yun pada dasarnya mengingat nama dan penampilannya. Mereka sangat menghormati dan memujanya. Jitian Xing sedikit menganggup kepada para murid. Dia berjalan berdampingan dengan Yun Yao melintasi Alun-Alun dan menuju gerbang istana. Selusin murid muda semua menatap mereka berdua saat mereka menaiki tangga. Sampai mereka berdua melangkah ke tangga batu giyok hijau dan memasuki Cloud Soul Palace, para murid masih berdiskusi. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Setelah Yun Yao memimpin Jitian Xing ke Cloud Soul Palace, dia mengatur sebuah halaman kecil untuknya sehingga dia bisa beristirahat sementara. Saat malam tiba, Yun Yao berganti pakaian yang elegan dan mewah. Kemudian, dia pergi mencari Jitian Xing untuk menghadiri jamuan makan bersama. Perjamuan malam ini adalah perjamuan keluarga yang sederhana. Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su secara khusus mengadakan perjamuan di aula samping untuk menyambut Jitian Xing dan Yun Yao. Jitian Xing masih mengenakan jubah putih. Meskipun pakaiannya sederhana, dia memancarkan kepercayaan diri dan semangat. Itu mengagumkan. Saat keduanya memasuki aula samping, Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su yang duduk di kursi utama langsung melihat ke arah pintu masuk. Yun Yao mengenakan gaun biru es. Dia seperti peri yang keluar dari dunia es dan salju. Dia dingin dan cantik, dan auranya mulia dan suci. Di sisi lain, Jitian Xing tampan dan tampan. Dia mengenakan jubah putih, yang membuatnya terlihat lebih tampan dan anggun. Dia dan Yun Yao berjalan bergandengan tangan, dan mereka benar-benar saling melengkapi. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan sempurna yang dibuat di surga. Pada saat itu, Yun Zhongqi tidak hanya mengungkapkan senyum puas, tetapi dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia menyaksikan pernikahan putrinya dengan Jitian Xing. Bahkan Bai Li Ning Su, yang memiliki sikap netral sebelumnya, terpana oleh keanggunan Yun Yao dan Jitian Xing. Dia tiba-tiba merasa bahwa hanya ketika Yun Yao dan Jitian Xing bersama, mereka memiliki rasa keintiman dan kesempurnaan yang alami. Jitian Xing dan Yun Yao berjalan ke tengah aula dan menyapa Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su. Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su dengan cepat tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa mereka berdua harus berhenti bersikap sopan. Selain mereka berempat, ada orang lain di aula. Itu adalah sepupu Yun Yao, Su Fei Fan. Orang tua Su Fei Fan meninggal ketika dia masih muda. Dia telah tinggal bersama bibinya, Bai Li Ning Su, di Cloud Spirit Palace selama lebih dari 20 tahun. Bai Li Ning Su memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia merawatnya seolah-olah dia adalah putranya sendiri. Ketika Jitian Xing datang ke Cloud Spirit Palace terakhir kali, Su Fei Fan kebetulan sedang ada urusan, jadi dia tidak bertemu dengannya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Bai Li Ning Su memperkenalkan mereka satu sama lain. Jitian Xing dan Su Fei Fan menangkupkan tangan dan menyapanya. Bisa dibilang mereka sudah saling mengenal. Su Fei Fan berpakaian mewah. Dia memiliki wajah yang baik dan selembut batu giyok. Dia adalah seorang pria dengan sikap elegan. Ucapan dan tindakannya cukup santun. Saat dia berbicara dengan Jitian Xing, dia juga tersenyum. Dia seperti angin musim semi dan meninggalkan kesan yang baik pada Jitian Xing. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Yun Zhongqi meminta semua orang untuk duduk. Setelah beberapa saat, jamuan keluarga dimulai. Para pelayan datang satu demi satu. Mereka membawakan segala macam hidangan lezat dan beberapa jenis anggur. Meskipun hanya ada selusin hidangan di perjamuan itu, semuanya adalah yang terbaik di dunia. Sementara semua orang menikmati makanan dan anggur yang lezat, mereka mengobrol dari waktu ke waktu. Suasananya sangat harmonis. Jitian Xing juga bisa merasakan bahwa Yun Zhongqi memperlakukannya dengan semakin penting. Bahkan kesan Baili Ning Su tentang dirinya meningkat pesat. Dia tampak lebih ramah dan dekat dengannya. Setelah satu jam, perjamuan berakhir. Semua orang akan pergi setelah makan dan minum. Baili Ning Su pergi lebih dulu dengan Yun Yao. Ibu dan anak itu ingin mengobrol. Yun Zhongqi memandang Jitian Xing dan berkata dengan wajah ramah, Tian Xing, apakah kamu keberatan berjalan-jalan denganku? Jitian Xing tahu bahwa Yun Zhongqi pasti ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi, dia tersenyum dan mengangguk. Bagaimana saya, Tian Xing, menolak undangan Anda? 735 Yun Zhongqi memimpin Jitian Xing keluar dari aula samping dan naik ke lantai dua istana. Terakhir kali Jitian Xing datang ke Cloud Soul Palace, Yun Zhongqi membawanya ke pagoda Nebula. Keduanya mengadakan diskusi rahasia di pagoda dan memutuskan rencana untuk bekerja sama. Apa yang mereka diskusikan bersifat rahasia? Malam ini, Yun Zhongqi membawanya ke lantai dua istana dan berdiri di lorong untuk mengagumi pemandangan malam. Dari sini, Jitian Xing langsung menebak bahwa apa yang akan dibicarakan Yun Zhongqi bukanlah sesuatu yang rahasia. Lantai dua istana benar-benar sunyi. Lorong itu kosong, dan tidak ada orang lain selain mereka berdua. Yun Zhongqi berdiri di lorong dengan tangan di belakang punggung dan dengan tenang menatap lautan awan di depannya. Jitian Xing berdiri di sampingnya dan memandangi lautan awan di depannya, mengagumi langit berbintang yang indah. Mereka berdua terdiam beberapa saat sebelum Yun Zhongqi akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, aku sudah tahu bahwa kamu mengambil kutukan disipasi darah atas nama Yao Yao. Kutukan disipasi darah sangat kejam. Bahkan jika saya melakukannya sendiri, saya tidak akan bisa menghilangkannya. Untuk hal ini, Paman ingin berterima kasih dengan benar, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Yao Yao. Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena Yao Yao dan aku saling mencintai, ini bukan hanya janji lisan. Saya akan memegang tangannya sampai kita menjadi tua dan menggunakan semua kekuatan saya untuk melindunginya. Bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya, saya tidak akan ragu. Yun Zhongqi menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan nada puas, Jika ada orang lain yang mengatakan ini, aku pasti tidak akan mempercayai mereka. Namun, Tian Xing, Anda sudah melakukan ini, jadi bagaimana mungkin saya tidak mempercayai Anda? Yao Yao memang penilai karakter yang baik. Dia tidak salah menilaimu. Anda memang layak dipercayakan padanya selama sisa hidupnya. Bagi seorang gadis, memiliki seseorang yang melindunginya dengan sepenuh hati dan berbagi hidup dan mati dengannya adalah berkah terbesar. Di masa depan, saya bisa mempercayakan Yao Yao kepada Anda, jadi saya bisa merasa nyaman sepenuhnya. Terakhir kali, ketika Yun Zhongqi berbicara dengan Jitian Xing, dia selalu menyebut dirinya sebagai Tuhan ini. Malam ini, dia mengubah gelarnya menjadi Paman. Jitian Xing tahu bahwa ini berarti sikap Yun Zhongqi terhadapnya telah membaik. Lebih jauh lagi, kata-kata Yun Zhongqi memperjelas bahwa dia memperlakukannya seperti menantu laki-laki. Jitian Xing merasa bersyukur, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Yun Zhongqi melanjutkan, sudah hampir sebulan sejak kebun herbal kelanduanmu dihancurkan. Selama bulan ini, benua tengah berada dalam kekacauan. Para pahlawan bersaing untuk supremasi, dan situasinya kacau. Sebelum ini, siapa yang mengira bahwa orang yang menyebabkan perubahan seperti itu di dunia adalah anak sapi yang baru lahir seperti Anda? Nada Yun Zhongqi agak sedih. Senyum tipis dan main-main tergantung di wajahnya yang tegas dan bermartabat. Faktanya, inilah yang dia pikirkan. Sebulan yang lalu, dia juga tidak percaya bahwa Ji Tian Xing dapat melakukan hal seperti itu dan menyebabkan keributan besar. Tapi Ji Tian Xing benar-benar melakukannya. Ketika Yun Zhongqi pertama kali melihat Ji Tian Xing hari ini, dia tahu bahwa kultivasi Ji Tian Xing telah meningkat lagi. Dalam sebulan, dia telah meningkat dari level kelima dari Sky Origin Stage ke level ke-6. Itu adalah kecepatan dewa. Yun Zhongqi sangat terkejut. Dia bahkan lebih puas dengan Ji Tian Xing sekarang. Dia tahu bahwa bahkan Kaisar Istana Kekaisaran tidak dapat memiliki bakat yang begitu hebat. Apalagi yang bisa dia minta ketika dia memiliki menantu yang begitu sempurna. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum lucu, Paman, bagaimana kabar kelanduanmu? Senyum puas muncul di wajah Yun Zhongqi saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mereka berjuang di ambang kematian. Mereka sekarat. Ji Tian Xing segera mengerti apa yang dia maksud. Dia menganggup dan berkata, Itu bagus. Dalam 10 hari, jamuan ulang tahun Dr. Bailey akan diadakan. Semua kekuatan berpengaruh di benua tengah akan berkumpul di Cloud Spirit Palace. Paman, Anda akan dapat meminta bantuan. Ketika saat itu tiba, Cloud Spirit Palace tidak hanya akan menghancurkan kelanduanmu sepenuhnya, tetapi mereka juga dapat memperluas kekuatan mereka. Yun Zhongqi menganggup dan bertukar pandang dengannya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Setelah itu, senyum Yun Zhongqi menghilang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, setelah apa yang terjadi terakhir kali, Duan Mu Huang mengetahui tentang hubunganmu dengan Cloud Spirit Palace. Mulai sekarang, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang pendapat kelanduanmu. Juga, Duan Mu Huang menderita kerugian sekali. Mereka tidak akan melakukan apapun untuk Anda dalam waktu dekat. Sekarang, yang paling saya khawatirkan adalah kelan Murong dan kelan Iblis. Anda harus berhati-hati. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan serius, Klan Duan Mu akan dihancurkan. Sebagai sekutu mereka, klan Murong pasti akan membantu. Namun, saya tidak tahu mengapa, tetapi klan Murong tampaknya tidak sabar. Mereka ingin membunuhku. Saya bisa melihat ini dari reaksi Murong Ling Feng baru-baru ini. Dia tidak lagi berpura-pura seperti sebelumnya. Yun Zhongqi menganggup dan berkata dengan tenang, Yao Yao telah memberitahuku tentang Murong Ling Feng yang menculik permaisuri surgawi. Dalam kesan saya, Murong Ling Feng selalu menjadi orang yang cerdas. Saya tidak berpikir bahwa dia akan begitu berani untuk menculik permaisuri surgawi. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Kalau tidak salah, dia pasti menerima pesanan seseorang. Itu sebabnya dia bertindak sangat tidak sabar. Ketika dia mendengar ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, perintah siapa yang diterima Murong Ling Feng. Yun Zhongqi menunjukkan ekspresi main-main dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja, itu adalah orang-orang di belakang dua klan. Mereka adalah dalang sebenarnya. Kilatan melintas di mata Ji Tian Xing saat dia tanpa sadar berkata, Saya khawatir hanya tokoh penting tertentu di pengadilan kekaisaran yang dapat membuat klan Duan Mu dan klan Murong membentuk aliansi dan memimpin dua klan, bukan? Yun Zhongqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, itu bisa besar atau kecil. Ji Tian Xing segera mengerti apa yang dia maksud. Yun Zhongqi melanjutkan, Baru-baru ini, situasi di Central State kacau. Tidak hanya berbagai kekuatan yang bertempur dalam kegelapan, sisa-sisa klan iblis juga gelisah. Meskipun kamu memiliki bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa, kamu tidak takut dengan serangan Raja Iblis. Namun, klan iblis itu kejam dan haus darah. Mereka memiliki semua jenis metode tercela dan ganas yang sulit dipertahankan. Kutukan penghilang darah adalah contohnya. Tian Xing, Aku tidak ingin melihatmu dan Yao Yao ditentang oleh klan iblis dan berada dalam bahaya mematikan. Bahkan jika Anda dapat menyelesaikan satu atau dua krisis, Anda tidak bisa seberuntung itu setiap saat. Ji Tian Xing memahami perasaan Yun Zhongqi. Dia menganggup dengan serius dan berkata, Jangan khawatir, Paman. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Mem, Yun Zhongqi menganggup dan melanjutkan, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan. Kali ini, Dr. Ajaib Baili telah kembali dari Rawa Gurun Selatan. Dia akan merayakan ulang tahunnya yang ketiga ratus. Orang tua itu memberi tahu saya bahwa dia telah menjelajahi benua selama paru pertama hidupnya. Dia hampir menjelajahi seluruh benua Tian Suan. Sekarang dia telah kembali, dia ingin menetap dan berhenti berkeliling dunia. Namun, dia tidak pernah menerima seorang murid. Dia tidak pernah mewariskan pengetahuan medis yang telah dia habiskan seumur hidupnya untuk meneliti. Oleh karena itu, lelaki tua itu ingin menggunakan perayaan ulang tahun ini sebagai kesempatan untuk memilih seorang murid berbakat untuk mewariskan warisannya. Seperti kata pepatah, simpan kebaikan di dalam keluarga. Tian Xing, kamu adalah jenius nomor satu di klan kami. Anda memiliki karakter dan bakat yang luar biasa. Tentu saja, Anda adalah pilihan terbaik. 736. Ji Tian Xing berpikir bahwa alasan dia tinggal di Cloud Soul Palace adalah untuk lebih dekat dengan keluarga Yun. Adapun ulang tahun ke-300 di Find Dr. Baily, dia hanya di sini untuk melakukan etiket seorang junior. Dia tidak pernah berpikir bahwa Miracle Dr. Baily akan mengambil kesempatan ini untuk membawanya sebagai murid dan meneruskan keahliannya kepadanya. Selain itu, kata-kata Yun Zhongqi menyeratkan bahwa dia ingin Chen Xiaobei memanfaatkan kesempatan untuk menjadi murid Dr. Ajaib Baily. Ji Tian Xing merenung sejenak, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Yun Zhongqi dan berkata, Terima kasih telah membantuku memperjuangkan kesempatan ini, Paman. Miracle Dr. Baily terkenal di seluruh dunia. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi muridnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Namun, itu tergantung pada nasib. Saya membutuhkan persetujuan Dr. Ajaib Baily. Aku tidak bisa memaksanya. Yun Zhongqi dapat segera mengetahui bahwa Ji Tian Xing agak acuh-ta'acuh terhadap masalah ini. Dia tidak bersemangat atau berharap sama sekali. Dia bisa memperjuangkannya atau tidak. Karena itu, dia menasihatinya lagi. Tian Xing, Dr. Ajaib Baily bukan hanya salah satu dari tiga Dr. Ajaib teratas di benua ini, tetapi dia juga merupakan pembangkit tenaga Soul Tempering Stage. Jika Anda bisa menjadi muridnya, Anda akan memiliki status dan reputasi yang lebih tinggi. Itu juga akan membawa manfaat yang tak terbayangkan untukmu, Yao Yao, dan Cloud Soul Palace. Bagaimanapun, saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Yun Zhongqi adalah kepala keluarga Yun dan pembangkit tenaga Soul Tempering Stage. Statusnya luar biasa. Fakta bahwa dia dapat membujuk Ji Tian Xing dengan tulus menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Ji Tian Xing. Dia memiliki harapan besar untuknya. Selain itu, Ji Tian Xing memiliki perasaan bahwa ada lebih dari yang terlihat. Hanya saja Yun Zhongqi tidak mau mengatakannya dengan lantang. Oleh karena itu, Chen Xiaobei tidak menolak dan mengangguk setuju. Setelah keduanya selesai membicarakan bisnis, mereka mengobrol sebentar lalu pergi bersama. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, langkah kaki ringan terdengar dari sebuah ruangan di ujung koridor. Seorang pemuda tampan dengan jubah brokat panjang dan memegang kipas biok ungu membuka pintu dan berjalan keluar. Pria ini adalah sepupu Yun Yao, pria yang lembut dan anggun, dokter racun Sufei Fan. Namun, pada saat ini, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Wajahnya sedingin es, dan matanya melonjak dengan jejak kebencian dan kedinginan. Dia mencengkram kipas dengan kedua tangan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Terlihat jelas bahwa dia sangat marah. Aku sudah menebaknya sejak lama. Paman dan Bibi mengundang Ji Tian Xing untuk tinggal di Cloud Spirit Palace untuk sementara waktu. Jelas tidak sesederhana itu. Siapa yang mengira bahwa ketika kakek ingin mewariskan warisannya, alih-alih memilih dari keturunannya, dia akan menggunakan pesta ulang tahun sebagai kesempatan untuk memilih seorang murid. Yang lebih buruk adalah Ji Tian Xing belum menikah dengan sepupu saya, tetapi paman saya sudah memperlakukannya sebagai menantu laki-lakinya dan ingin dia mewarisi warisan kakek saya. Rupanya, Sufei Fan sudah menduga bahwa Yun Zhongqi akan mendiskusikan sesuatu yang penting dengan Ji Tian Xing, jadi dia bersembunyi di kamar dan menguping pembicaraan mereka. Dia tidak peduli dengan keluarga murong, keluarga duanmu, atau klan iblis. Namun, jika menyangkut warisan kakeknya, Dr. Ajaib Bailey, dia sangat prihatin bahkan marah. Bagaimanapun, dia mewarisi keinginan almarhum ibunya. Dia telah belajar kedokteran dan alkimia sejak dia masih muda, dan tujuan seumur hidupnya adalah menjadi Dr. Ajaib. Dalam 20 tahun terakhir di Cloud Spirit Palace, dia telah mengikuti Bailey Ning Su dan belajar kedokteran dengan sekuat tenaga. Dia haus akan pengetahuan. Hal yang paling dia dambakan, hal yang dia inginkan bahkan dalam mimpinya, adalah warisan Divine Dr. Bailey. Sekarang, Ji Tian Xing tiba-tiba muncul. Dengan dukungan dan dorongan dari pamannya, Yun Zhongqi, dia akan merebut harta yang paling dia dambakan. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Ji Tian Xing hanyalah orang luar. Dia bahkan belum memasuki Cloud Spirit Palace, tapi dia ingin merebut warisan kakekku. Aku tidak akan pernah membiarkan itu. Namun, saya harus mencari tahu apa yang Bibi Yun ingin lakukan terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Su Fei Fan melambaikan kipas di tangannya dan turun. Setelah dia meninggalkan aula utama, dia pergi ke kediaman Bailey Ning Su dengan tenang. 15 menit kemudian, Su Fei Fan memasuki Tau Sun Cloud Palace. Ketika dia melihat Bailey Ning Su, Bailey Ning Su baru saja menyuruh Yun Yao pergi. Su Fei Fan melapor di luar pintu. Setelah mendapatkan izin Bailey Ning Su, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Fei Fan menyapa Bibi Yun. Su Fei Fan masuk ke kamar, datang ke meja kayu bundar, dan membungkuk ke arah Bailey Ning Su. Bailey Ning Su duduk di meja dengan sikap bermartabat. Tangan rampingnya memegang cangkir teh giyok putih, dan dia perlahan menyeruput teh. Dia meletakkan cangkir teh dan menatap Su Fei Fan dengan senyum lembut di wajahnya. Dia bertanya, Fei Fan, ini sudah sangat larut. Mengapa kamu mencari Bibi Yun? Su Fei Fan tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti untuk berpikir dua kali. Bailey Ning Su mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Fei Fan, apakah kamu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Bibi Yun? Anda dibesarkan oleh Bibi Yun. Apa yang tidak bisa kamu ceritakan pada Bibi Yun? Katakan saja, Bibi Yun tidak akan menyalahkanmu. Mendengar ini, hati Su Fei Fan menjadi tenang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Bibi Yun, setelah perjamuan, saya berjalan-jalan di luar istana dan tanpa sengaja mendengar percakapan antara Ji Tian Sing dan Paman. Saya mendengar mereka berbicara tentang kakek yang menerima seorang murid dan mewarisi warisannya. Saya tidak tahu dari mana Ji Tian Sing mendapatkan berita itu, tetapi dia benar-benar mengganggu Paman dan memintanya untuk memohon kepada kakek untuknya. Dia sebenarnya ingin menjadi murid terakhir kakek dan mempelajari keterampilan medis unik kakek. Nada suara Zu Fei Fan agak kesal. Jelas, dia sangat tidak puas dengan ini. Setelah mendengar ini, Baili Ning Su langsung mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Fei Fan, kamu benar-benar menguping pembicaraan antara Ji Tian Sing dan Pamanmu. Bagaimana Anda bisa begitu nakal? Su Fei Fan buru-buru menjelaskan, Bibi Yun, saya tidak bermaksud menguping. Mereka berdiri di atap koridor dan saya tidak sengaja mendengarnya. Bibi Yun, kakek adalah dokter ilahi top di benua itu. Keterampilan ajaib apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Bahkan jika kakek ingin mewarisi warisannya, dia harus mewariskannya padamu atau Yao Yao. Bagaimana dia bisa memilih orang luar untuk menjadi muridnya? Apalagi Ji Tian Sing adalah orang biasa dari negara kecil di selatan. Bagaimana dia bisa dengan sengaja mendekati sepupu Yao Yao dan bahkan ingin memasuki Cloud Soul Palace? Bibi Yun, menurutku Ji Tian Sing bukanlah orang yang baik. Dia pasti punya motif lain untuk mendekati sepupu Yao Yao. Namun, sepupu Yao Yao baik dan murni. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia ditipu oleh anak itu. Anak ini terlalu benci. Dia bahkan ingin mendapatkan warisan kakek. Untuk mencapai tujuannya, Su Fei Fan tidak segan-segan memutarbalikan kebenaran dan memfitnah Ji Tian Sing. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Bai Li Ning Su melambaikan tangannya dan memotongnya. Diam. Su Fei Fan segera tutup mulut dan menatap Bai Li Ning Su dengan wajah enggan. Bai Li Ning Su menatapnya dan berkata dengan nada agak mencela, Fei Fan, apakah kamu menyalahkan kakekmu karena tidak masuk akal? Fei Fan tidak akan berani. Su Fei Fan buru-buru menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Bai Li Ning Su dengan tenang berkata, Fei Fan, meskipun status Ji Tian Sing tidak cukup untuk menjadi menantu Cloud Soul Palace, dia memiliki masa depan yang cerah dan karakter yang baik. Mata Yao Yao seperti obor. Bagaimana mungkin orang yang ingin dia percayakan hidupnya menjadi orang yang biasa-biasa saja? Anda tidak mengenal Ji Tian Sing dengan baik. Jangan mengkritiknya di masa depan. Jangan membuat Yao Yao tidak bahagia. Adapun warisan kakekmu, dia punya rencananya sendiri. Bukan hak kami untuk mengkritiknya. Tapi, Su Fei Fan tidak mau dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Bai Li Ning Su melambaikan tangannya dan berkata dengan nada bermartabat, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda bisa pergi. Su Fei Fan segera tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerutkan bibirnya dengan enggan dan menekan amarah di hatinya. Bibi Yun, istirahatlah lebih awal. Fei Fan akan pergi sekarang. Dia membungkuk ke Bai Li Ning Su dan buru-buru meninggalkan ruangan, berbalik untuk pergi. Namun, saat dia keluar dari Towsan Cloud Palace, wajahnya menjadi dingin. Dia bergumam. Di masa lalu, Bibi Yun tidak menatap mata Ji Tian Sing, tapi sekarang dia berbicara untuknya. 737 Selama dua hari berikutnya, Ji Tian Sing beristirahat dengan tenang di Cloud Soul Palace. Selama periode ini, Yun Yao membawanya berkeliling Cloud Soul Palace beberapa kali, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata letak Cloud Soul Palace. Selain itu, banyak generasi muda keluarga Yun datang mengunjungi Ji Tian Sing. Mereka sangat sopan dan hormat kepadanya. Setelah dua hari, keluarga Yun menjadi lebih akrab dengannya dan memiliki kesan yang baik padanya. Suasananya sangat harmonis. Semua orang di keluarga Yun tampaknya telah menerima Ji Tian Sing dan tidak ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Pada pagi hari ketiga, Cloud Soul Palace diselimuti kabut dan matahari akan segera terbit. Setelah Yun Yao sarapan, dia bersiap untuk pergi ke kediaman Ji Tian Sing. Begitu dia keluar dari istana, dia bertemu Zhu Fei Fan yang sedang berjalan-jalan di jalan di luar istana. Ketika Zhu Fei Fan melihat Yun Yao, dia berhenti dan menyapanya sambil tersenyum. Sepupu Yao Yao, selamat pagi. Yun Yao menganggup dan berkata dengan tenang, selamat pagi, sepupu. Dia menyapa Zhu Fei Fan dan hendak berjalan melewatinya untuk menemukan Ji Tian Sing. Namun, Zhu Fei Fan tidak berniat pergi. Dia berjalan berdampingan dengannya dan mulai mengobrol. Yao Yao, Tuan Mudaji telah berada di Cloud Soul Palace selama dua hari. Dia adalah tamu dari jauh. Kamu harus menemaninya. Yun Yao menganggup lagi dan berkata dengan tenang, ya, aku tahu. Dia bersikap dingin seperti biasanya. Kata-katanya pendek dan nada serta ekspresinya sangat tenang. Zhu Fei Fan mengenalnya dengan baik dan tidak merasa canggung. Dia melanjutkan, saya mendengar bahwa Tuan Mudaji hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan Anda. Meskipun dia lolos dari bahaya, tidak dapat dipungkiri bahwa vitalitasnya akan sangat rusak. Karena dia datang ke Cloud Soul Palace, kita harus memperlakukannya dengan baik. Setidaknya kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya pulih secepat mungkin. Yao Yao, apakah kamu masih ingat bahwa ada mata air roh di gunung belakang istana Cloud Soul? Efek dari Spirit Spring sangat luar biasa. Jika Anda berkultivasi di musim semi, itu dapat membersihkan tubuh Anda dan menyembuhkan jiwa Anda. Ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Yao Yao, Anda bisa membawa Tuan Mudaji ke Spirit Spring untuk memulihkan diri. Saya yakin dia akan dapat pulih dengan cepat. Setelah mendengar kata-kata Zhu Fei Fan, Yun Yao menatap kosong sejenak. Kemudian, ekspresi penuh harap muncul di wajahnya saat dia menganggup dan berkata, Hem, aku ingat sekarang. Memang ada mata air spiritual di gunung belakang. Ketika saya masih muda, saya pergi ke Spirit Spring sekali. Berendam di mata air roh, saya dengan cepat pulih dari luka-luka saya. Yun Yao menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Zhu Fei Fan. Terima kasih atas pengingatmu, sepupu. Aku akan membawa Tian Xing ke mata air spiritual sekarang. Zhu Fei Fan mengangguk sambil tersenyum dan dengan cepat berkata, Yao Yao, kamu sudah bertahun-tahun tidak kembali, jadi kamu mungkin tidak ingat lokasi mata air spiritual, kan? Selama bertahun-tahun, banyak gua dan taman telah dibuka di gunung belakang. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan tempat itu jika Anda pergi sendiri. Mari saya antar. Setelah mengatakan itu, Zhu Fei Fan hendak membawa Yun Yao ke mata air spiritual di belakang gunung. Yun Yao secara alami tidak menolak. Dia mengangguk dan setuju. Lagi pula, ketika dia membawa Ji Tian Xing kembali ke Cloud Spirit Palace untuk pertama kalinya, Zhu Fei Fan lah yang menasihatinya untuk menggunakan Nirvana Crystal untuk menyelamatkan nyawa Ji Tian Xing. Setelah kejadian itu, dia tidak hanya mempercayai Zhu Fei Fan, tetapi juga merasa berterima kasih padanya. Sekarang, Zhu Fei Fan mengambil inisiatif untuk memberinya ide untuk menyembuhkan luka Ji Tian Xing. Tentu saja, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Terima kasih sepupu, Yun Yao membungkuk dan berterima kasih kepada Zhu Fei Fan. Kemudian, dia memerintahkan pelayan di belakang Zhu Fei Fan, Ah Ji Yu, pergi ke Taman He Feng sekarang dan lapor ke Tuan Mudaji. Bawa dia ke mata air spiritual di gunung belakang. Ah Ji Yu adalah pelayan pribadi Zhu Fei Fan. Dia memiliki wajah cantik dan sosok ramping. Dia memiliki temperamen sopan seorang gadis cantik dari keluarga sederhana. Dia dibesarkan di Cloud Spirit Palace sejak dia masih kecil. Dia berperilaku sangat baik dan pintar, dan dia sangat setia kepada keluarga Yun. Ketika dia mendengar perintah Yun Yao, dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Ia, nona muda. Kemudian, Zhu Fei Fan membawa Yun Yao ke belakang gunung. Ah Ji Yu, si pelayan, bergegas ke Taman He Feng untuk memberitahu Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sedang bermeditasi di kamarnya. Dia mengkonsolidasikan fondasi seni bela dirinya dan mengembangkan keterampilannya. Pagi-pagi di Cloud Spirit Palace, itu adalah waktu ketika energi spiritual paling padat. Itu sangat membantu untuk kultivasi. Namun, pada saat ini, suara wanita yang jelas dan menyenangkan terdengar di halaman di luar pintu. Tuan Mudaji, pelayan Ah Ji Yu ingin bertemu denganmu. Suara ini memecah ketenangan Taman He Feng, menyebabkan Ji Tian Xing berhenti beredar dan membuka matanya. Masuk, jawabnya santai. Kemudian, pintu didorong terbuka. Seorang pelayan ramping dengan gaun brokat panjang masuk ke ruangan dengan langkah ringan. Dia adalah pembantu Ah Ji Yu. Dia masuk ke kamar dan membungkuk pada Ji Tian Xing. Kemudian, dia berkata dengan hormat, Tuan Mudaji, Nyonya muda meminta saya untuk mengirim pesan untuk memberi tahu Anda. Nyonya muda menunggumu di Spirit Spring di belakang gunung. Dia memintaku untuk mengantarmu ke sana sekarang. Mendengar kata-kata Ah Ji Yu, Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Sentuhan keraguan melintas di matanya. Yao Yao memintaku pergi ke mata air roh di belakang gunung untuk menemukannya. Apakah Anda tahu mengapa Nyonya muda mencari saya? Ah Ji Yu menunjukkan senyum yang patuh dan murni. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas, Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, saya dapat melihat bahwa Nyonya muda memikirkan Anda. Kalau begitu, bawa aku ke sana. Ji Tian Xing mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Kemudian, Ah Ji Yu mengikutinya keluar dari Taman He Feng dan membawanya ke belakang gunung. Area Cloud Soul Palace terlalu besar. Medannya terlalu luas. Dari He Feng Garden ke belakang gunung, mereka harus melewati setengah dari Cloud Soul Palace. Itu setidaknya beberapa puluh mil jauhnya. Setelah satu jam, Ji Tian Xing dan Ah Ji Yu memasuki bagian belakang gunung. Mereka berjalan di jalan batu biru di hutan. Jalan batu biru lebarnya dua meter. Pohon-pohon rimbun tumbuh di pinggir jalan. Ada juga semua jenis bunga dan tanaman spiritual. Ketika Ah Ji Yu membawa Ji Tian Xing ke tablet batu hitam setinggi 10 meter, dia berhenti di depannya. Tuan Mudaji, sejauh ini aku bisa membawamu. Di depan adalah area terlarang. Sebagai pelayan, kita tidak bisa masuk. Ah Ji Yu membungkuk pada Ji Tian Xing dan menjelaskan dengan nada meminta maaf. Lanjutkan ke depan. Saat Anda mencapai ujung jalan Blue Estone, belok kanan dan Anda akan menemukan Spirit Spring. Mendengar kata-kata Ah Ji Yu, Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan melihat tablet batu hitam di pinggir jalan. Dia melihat bahwa tablet batu itu memang diukir dengan kata-kata di belakang area terlarang gunung. Dilarang masuk tanpa izin. Ji Tian Xing tahu bahwa aturan keluarga aristokrat sangat ketat dan tidak bisa dilanggar. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Ah Ji Yu pergi. Setelah Ah Ji Yu berbalik dan pergi, dia menginjak jalan batu biru dan terus berjalan ke depan. Setelah lebih dari seribu langkah, jalan batu biru itu berakhir. Terbagi menjadi dua jalan, satu kiri dan satu kanan. Kedua jalan itu diaspal dengan lempengan batu hitam. Jalannya berkelok-kelok dan ada hutan lebat di sampingnya. Ji Tian Xing melihat sekeliling dan menginjak jalan batu hitam di sebelah kanan. Dia berjalan ke kedalaman hutan. Ketika sosoknya menghilang di ujung jalan, seorang pemuda tampan keluar dari balik patung batu tinggi di pertigaan. Pria ini adalah Su Fei Fan. Dia memegang kipas lipat diok ungu di tangannya dan melihat jalan batu hitam di sebelah kanan. Senyum dingin muncul di matanya. 738 Su Fei Fan berdiri di persimpangan jalan dan melihat ke jalan batu hitam di sebelah kanan dengan senyum dingin. Rupanya, jalan batu hitam di sebelah kanan bukanlah jalan menuju mata air spiritual. Su Fei Fan dengan lembut melambaikan kipas lipat diok ungu, memperlihatkan ekspresi percaya diri. Formasi debu ajaib adalah formasi Tianyuan teratas. Meskipun tidak kuat dalam membunuh, itu adalah formasi jebakan yang kuat. Bahkan seorang kultifator di tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap asal langit akan terjebak dalam formasi debu ajaib selama 1 atau 2 bulan, atau bahkan setengah tahun. Su Fei Fan sangat yakin karena hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, seorang kultifator di tingkat ke-8 dari tahap asal langit secara tidak sengaja masuk ke dalam formasi debu ajaib dan terjebak selama 1 bulan sebelum dia diselamatkan. Memikirkan hal ini, Su Fei Fan tersenyum dingin dan bergumam. Huh. Jitian Xing tidak akan mati, tetapi dia akan terjebak dalam formasi selama lebih dari setengah bulan. Pada saat itu, jamuan ulang tahun kakek akan berakhir dan murid terakhir akan dipilih. Dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Keterampilan medis kakek adalah milikku. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Jitian Xing berjalan di sepanjang jalan batu hitam dan segera memasuki gunung yang dalam. Pepohonan di kedua sisi jalan semakin lebat. Ada beberapa tablet batu hitam di kedua sisi jalan. Setiap tablet batu berbintik-bintik dengan simbol dan garis kuno, yang memberikan suasana misterius dan sederhana. Jitian Xing dapat merasakan bahwa ki spiritual semakin tebal dan semakin tebal saat dia berjalan ke ujung jalan. Ada gumpalan kabut spiritual di udara. Dia secara naluriah berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan mata air spiritual. Namun, ketika dia menginjak lempengan batu hitam yang tidak mencolok, terdengar suara retakan di bawah kakinya. Suara jernih dan tajam itu seperti suara cermin yang diinjak. Jitian Xing segera berhenti dan menunduk untuk melihat kakinya dengan ekspresi bingung. Lempengan batu hitam persegi di bawah kakinya masih utuh. Bahkan tidak ada celah di atasnya. Dari mana suara retak itu berasal. Jitian Xing mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Hanya dalam waktu singkat, hutan lebat dan pepohonan yang mengjulang semuanya menghilang. Lingkungan Jitian Xing berubah menjadi gurun tanpa batas. Tanah datar dan sunyi itu ditutupi kerikil tajam seukuran kepalan tangan dan tanah berwarna coklat tua. Sejauh mata memandang, bumi gelap gulita, dan tidak ada jejak hijau yang terlihat. Itu dipenuhi dengan aura sunyi. Awan gelap besar melonjak di langit. Cahaya redup, yang membuat orang merasa tertekan. Embusan angin bersiul di udara, membawa serta udara dingin yang setajam pedang. Itu tak tertahankan. Jitian Xing berdiri di gurun Gobi yang dingin dan sunyi. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening dengan ekspresi dingin. Itu formasi. Bahkan saya tidak melihat adanya kelainan dan jatuh ke dalam formasi diam-diam. Sepertinya formasi ini sama sekali tidak sederhana. Meskipun ini adalah kejadian yang tiba-tiba, dia tidak terkejut atau bingung. Dia tetap tenang dan tenang. Hatinya seperti cermin. Dia langsung menebak bahwa pelayan bernama Nain pasti telah mengarahkannya ke arah yang salah. Jalan batu hitam seharusnya tidak mengarah ke mata air roh. Itu harus mengarah ke beberapa area terlarang rahasia. Itulah mengapa formasi yang kuat dibentuk. Jitian Xing hanya membutuhkan sedikit analisis untuk menebak alasannya. Ada yang salah dengan pelayan itu. Dia berani menentangku. Sepertinya Cloud Spirit Palace tidak damai. Namun, jangan bicarakan ini dulu. Saya akan memikirkan cara untuk memecahkan formasi terlebih dahulu. Dia dengan cepat menjadi tenang dan mengesampingkan masalah pelayan sembilan. Dia mulai fokus mempelajari formasi. Uus. Sosok Jitian Xing melintas dan terbang ke langit di atas gurun. Dia berdiri di langit dengan awan gelap tak berujung di atas kepalanya. Matanya tajam saat dia mengamati situasi di bawah. Melihat ke bawah kegurun dari langit, bidang pandangnya lebih luas. Dia bisa melihat semuanya dalam radius 20 mil. Daerah ini benar-benar tandus. Medannya datar dan rendah. Tidak ada apapun di tanah selain tanah hitam dan kerikil. Hanya dari ini saja, tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Jitian Xing mengidentifikasi arah dan terbang secepat kilat. Sangat cepat, 4 jam berlalu. Dia terbang secepat yang dia bisa selama lebih dari 2000 mil tanpa henti. Namun, tanahnya masih merupakan gurun yang sunyi. Tidak ada perbedaan atau perubahan pemandangan. Gurun ini sepertinya tidak ada habisnya. Tidak ada akhirnya. Pada titik ini, Jitian Xing pada dasarnya sudah mengetahui situasinya. Haha, formasi ini memang luar biasa. Ini sebenarnya adalah dunia kecil dalam formasi. Ini sangat nyata. Hanya ada gurun dalam formasi. Tidak ada makhluk hidup atau binatang buas. Juga tidak ada bahaya. Sepertinya itu bukan formasi pembunuhan, tapi formasi jebakan. Jika saya tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan formasi, saya akan terjebak di dunia gurun ini dan tidak akan pernah bisa keluar. Suasana hati Jitian Xing sangat tenang. Dia dengan tenang menganalisis situasi dan mengaktifkan mata dharmanya. Mata Dharma Hati Murni Dia menggunakan seni menundukan setan hati murni dan mengaktifkan kekuatan seni. Matanya menjadi emas dan mengandung kekuatan dharma yang misterius. Seni menundukan setan hati murni adalah teknik kultifasi yang berspesialisasi dalam menahan ras iblis. Itu sangat mematikan bagi ras iblis. Namun, seni menundukan setan hati murni memiliki banyak kegunaan yang luar biasa dan mengandung banyak keterampilan yang sempurna. Mata Dharma Hati Murni adalah salah satu keterampilan yang sempurna. Itu bisa melihat melalui kepalsuan dan penyamaran, dan melihat esensi dari segala sesuatu. Jitian Xing adalah formasi Dao Grandmaster. Tentu saja, dia mengerti bahwa meskipun dunia yang dibentuk oleh formasi itu nyata, itu juga merupakan penyamaran. Inti dari formasi sebenarnya adalah kekuatan langit dan bumi. Jitian Xing melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Adegan yang dilihatnya dengan mata dharmanya segera berubah. Mata emasnya melihat melalui penyamaran dunia gurun dan dengan jelas melihat jaringan dan struktur formasi. Jadi itu adalah formasi esensi surga tingkat tertinggi. Atribut utamanya adalah bumi. Ia menggunakan empat, tidak, enam formasi esensi surga yang berbeda untuk mengaturnya. Dengan pencapaian Jitian Xing di Formation Dao, dia bisa menghancurkan hampir 90% dari Heaven Essence Formation. Namun, formasi esensi surga tingkat tertinggi sangat langka. Dia hanya pernah memecahkannya sekali. Untungnya, dia baru saja menguasai seni menundukkan setan hati murni belum lama ini. Dengan bantuan mata dharma hati murni, menjadi lebih mudah baginya untuk mematahkan formasi. Di masa lalu, dia harus menghabiskan 7 hingga 8 hari untuk menghancurkan formasi esensi surga tingkat tertinggi ini. Tapi sekarang, dengan bantuan mata dharma hati murni, dia yakin bisa mematahkannya dalam 2 hari. Seni menundukkan setan hati murni adalah teknik yang diwarisi Jitian Xing dari bagian terdalam jiwanya. Itu sangat luar biasa dan nilainya tidak diketahui. Saat dia menggunakan mata dharma hati murni untuk mematahkan formasi, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan teknik ini. Itu benar-benar langka di dunia. Dia bahkan lebih yakin bahwa tingkat seni menundukkan setan hati murni tidak hanya melampaui tingkat roh, sangat mungkin bahwa itu adalah teknik tingkat roh primordial. Menurut pengetahuan seni bela diri dari tanah Tian Xuan, hanya prajurit elit dari spirit Revinemen Realm yang dapat menempa harta level spirit, mengolah dan melakukan teknik level spirit. Namun, seni menundukkan setan hati murni terlalu luar biasa. Ji Tian Xing sendiri juga sangat istimewa. Dia bisa melakukan teknik tingkat roh primordial dengan kekuatan rilem surga esens. 739 Di dalam formasi debu ilusi, di dunia gurun tanpa batas. Ji Tian Xing berdiri tinggi di langit, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya, menyuntikkan true essence ke dalam formasi. Mata emasnya berkedip dengan cahaya keemasan, melepaskan kekuatan mantra misterius saat dia menatap langit yang gelap. Saat dia menggunakan teknik formasi, telapak tangannya menyerang dengan true essence, membuat lubang di langit. Meskipun itu hanya lubang seukuran telapak tangan, itu hitam seperti tinta, seperti lubang hitam yang sangat kecil. Namun, saat Ji Tian Xing terus memecahkan formasi, lubang itu juga perlahan melebar. Dia tidak hanya harus memecahkan formasi debu ilusi dan merobek lubang di langit, tetapi dia juga harus menahan kekuatan pemulihan formasi. Lagi pula, setelah lubang pecah di formasi, secara otomatis akan mengakumulasi kekuatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Untungnya, kecepatan Ji Tian Xing memecahkan formasi lebih cepat daripada kecepatan pemulihan formasi. Oleh karena itu, lubang hitam perlahan mengembang dan membesar. Tanpa sadar, 12 jam telah berlalu. Lubang hitam seukuran telapak tangan telah melebar hingga seukuran wastafel. Namun, ini tidak cukup. Ji Tian Xing tidak berhenti. Dia terus menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan true essence untuk memecahkan formasi. Segera, satu hari penuh berlalu. Lubang hitam terus berkembang. Lebarnya sudah setengah meter, yang merupakan ukuran tangki air besar. Saat ini, Ji Tian Xing terus merapal mantra selama 24 jam. Dia sudah menggunakan 40% dari esensi sejatinya, dan kekuatannya agak lemah. Dia akhirnya berhenti merapal mantra. Matanya terbakar saat dia melihat ke lubang hitam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Akhirnya selesai. Efek dari mata Dharma Hati Murni memang ajaib. Itu benar-benar memungkinkan saya untuk memecahkan formasi esensi surgawi tingkat tertinggi dalam satu hari. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ji Tian Xing. Efek dari mata Dharma Hati Murni lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak membuang waktu lagi. Tanpa ragu, dia terbang tinggi ke langit dan memasuki lubang hitam dalam sekejap. Swoosh. Detik berikutnya, dia melewati lubang hitam dan melarikan diri dari dunia gurun. Dia akhirnya kembali ke gunung di belakang Cloud Soul Palace. Sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan penglihatannya menjadi cerah dan jernih. Ketika dia memfokuskan matanya, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di jalan batu hitam. Di kiri dan kanannya ada hutan lebat. Di atas kepalanya ada langit biru, dan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, Ji Tian Xing telah berhasil melewati formasi debu fantasi hebat dan kembali ke jalur batu hitam di belakang gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seratus langkah jauhnya adalah ujung jalan. Ada sebuah taman yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu putih ke abu-abuan, dan taman itu dipenuhi dengan tumbuhan dan bunga yang rimbun. Rumputan spiritual berwarna hijau tua dan bunga spiritual berwarna warni, memancarkan aroma yang menyegarkan. Di pohon roh, buah roh yang harum bisa terlihat. Jelas, itu adalah taman obat. Ji Tian Xing mengukur taman herbal beberapa kali, lalu melangkahi jalan batu hitam dan berjalan ke tepi taman herbal. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa pilar batu putih ke abu-abuan yang mengelilingi kebun herbal juga memiliki misteri lain dan memiliki efek yang luar biasa. Pilar batu diukir dengan pola susunan yang berisi kekuatan besar dan perkasa. Itu bisa mengumpulkan ki spiritual surga dan bumi di seluruh gunung belakang untuk membentuk susunan yang kuat. Perisai cahaya susunan tak terlihat itu seperti mangkuk terbalik yang menyelimuti seluruh kebun herbal. Susunan besar ini tidak hanya dapat melindungi taman herbal, tetapi juga dapat menyediakan ki spiritual yang kaya untuk tanaman herbal dan bunga di taman, menyebabkan mereka tumbuh dengan sehat. Ji Tian Xing mengamati sejenak, lalu menggunakan mata Dharma hati murninya untuk memecahkan barisan pertahanan kebun herbal. Array besar ini juga merupakan array esensi surgawi tingkat tertinggi. Dalam hal pengaturan susunan dan struktur, itu sangat mirip dengan formasi debu fantasi hebat. Sekilas Ji Tian Xing tahu bahwa dua susunan besar itu dibuat oleh orang yang sama. Dengan pengalaman memecahkan formasi debu fantasi hebat, dia dengan cepat memecahkan susunan pertahanan kebun herbal. Empat jam kemudian, dia merobek celah di barisan besar dan memasuki kebun herbal melalui celah itu. Ji Tian Xing telah mempelajari koleksi seribu obat di sekte pilar langit dan dapat mengidentifikasi ribuan tanaman obat. Namun, saat dia berjalan-jalan di kebun herbal, dia menemukan bahwa ramuan obat di kebun herbal ini semuanya adalah tumbuhan roh yang langka dan berharga. Setidaknya 70% hingga 80% dari ramuan obat dan bunga adalah ramuan roh terbaik yang tidak dapat dia identifikasi. Tanpa sadar, dia berjalan ke tengah kebun herbal dan melihat sebuah pohon tua besar berdiri di depannya. Pohon yang mengjulang tinggi itu setinggi 100 meter, dan batangnya setebal pilar yang menopang langit. Cabang dan daunnya rimbun seperti payung besar yang menutupi langit, dengan radius seribu meter. Pohon kuno yang mengjulang tinggi mengandung kekuatan yang sangat kuat dan memancarkan ki spiritual kayu hijau yang sangat kaya. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa pohon kuno ini adalah inti dari kebun herbal. Itu adalah pohon obat paling kuat dan berharga di taman. Di cabang dan daun pohon purba, ada banyak buah. Mereka semua padat dengan buah spiritual hijau. Setiap buah rohani sebesar apel. Mereka berkilau dan tembus cahaya, memancarkan aroma buah yang harum yang membuat orang tanpa sadar menelan air liurnya. Kebetulan Ji Tian Xing telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya untuk memecahkan dua susunan besar berturut-turut. Esensi vitalnya habis, dan tubuhnya kelelahan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengulurkan tangan dan memetik dua buah spiritual dari pohon dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Lagi pula, dia mengolah lima teknik rahasia ekstrim Tian Xing dan mengendalikan kekuatan kayu hijau. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa tidak ada masalah dengan buah roh ini, dan buah ini cukup efektif. Buah spiritualnya renyah dan manis. Mereka berubah menjadi aliran air manis yang dingin yang mengalir ke tenggorokan Ji Tian Xing ke perutnya. Tiba-tiba, dia hanya merasakan ada vital ki yang menggelinding di tubuhnya, dan pori-porinya terbuka. Itu adalah kenyamanan dan kenikmatan yang tak terlukiskan. Seperti yang diharapkan dari pohon spiritual teratas, buah spiritual yang dihasilkannya sangat lesat. Dua lagi. Ji Tian Xing memuji di dalam hatinya. Setelah memakan dua buah spiritual, dia mau tidak mau memetik dua buah lagi. Tetapi pada saat ini, pohon kuno yang mengjulang tinggi, yang tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Cabang, daun, dan batang di sekitar Ji Tian Xing benar-benar hidup kembali. Mereka seperti lengan yang langsung melingkari Ji Tian Xing. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, puluhan dahan hijau tua setebal lengan melilitnya dan mengikatnya seperti pangsit. Uh, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan matanya menjadi tajam. Dia melihat ke atas kemah kota pohon dan menemukan bahwa cabang dan daun yang lebat dari pohon kuno yang mengjulang tinggi itu menyusut dengan cepat. Buah spiritual di puncak pohon semuanya tersembunyi. Cabang-cabang berubah menjadi tanaman merambat dan menjeratnya seperti tentakel. Selain itu, deretan paku tajam muncul dari dahan yang melilitnya, mencoba menembus pakaiannya dan masuk ke dalam dagingnya. Ji Tian Xing buru-buru mencoba mematahkan dahan dan tanaman merambat yang menjeratnya. Namun, dia menemukan bahwa dahan pohon purba itu ribuan kali lebih keras dari besi halus. Dia tidak bisa menghancurkan mereka. Pohon spiritual ini telah tumbuh selama bertahun-tahun sehingga telah mengembangkan kecerdasan dan berevolusi menjadi demon pohon. Itu adalah demon pohon teratas dari alam Tianyuan. Saat pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing, dia mendesak esensi sejatinya yang agung untuk membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya untuk menahan tekanan cabang. Namun, true essence yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya, tetapi sebelum bisa membentuk perisai, ia ditelan dan diserap oleh lusinan cabang. Melihat ini, Ji Tian Xing langsung mengerti. 740 Dalam waktu singkat 100 nafas, ada ratusan cabang tebal yang membungkus Ji Tian Xing sepenuhnya. Cabang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk kepompong hijau tua yang menjebaknya di dalam. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari dahan dan tidak dapat melarikan diri dari kepompong yang dibentuk oleh dahan. Untungnya, dia sudah menguasai tubuh pedang tertinggi, dan pertahanan fisiknya telah mencapai titik ekstrim. Kulitnya tampak sebening kristal, tetapi sebenarnya ribuan kali lebih keras dari baja. Tidak peduli seberapa keras ranting dan tanaman merambat itu diremas, mereka tidak dapat mematahkan kulitnya atau melukai tulangnya. Tidak peduli seberapa tajam duri di dahan itu, mereka tidak bisa menembus kulitnya. Dia terjebak dalam kepompong selama 7 menit dan masih tidak terluka. Segera, Ji Tian Xing menjadi tenang dan memikirkan cara. Dia menggunakan skill pamungkas dari payung kaisar kayu dan melepaskan kekuatan kayu hijau yang megah dari tubuhnya, ingin mengasimilasi cabang-cabang pohon dan membebaskan diri dari kepompong. Swash, swash, swash. Tubuhnya menyala dengan cahaya hijau yang menyebar ke segala arah. Namun, cabang-cabang pohon dengan rakus melahap cahaya roh kayu hijau, dan dalam sekejap mata, lampu hijau itu benar-benar dilahap. Adegan ini membuat Ji Tian Xing terdiam. Dia berpikir sendiri, sialan. Cara ini sebenarnya tidak berhasil. Bahkan jika saya melepaskan semua kultifasi saya, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi iblis pohon ini. Pada saat ini, suara aneh ditransmisikan melalui cabang ke telinga Ji Tian Xing. He he, serangga kecil, berhentilah berjuang dan berhentilah melawan. Dengan patuh menjadi makanan raja ini. Suara ini terdengar seperti suara anak muda, tetapi nadanya sangat aneh dan aksennya sangat buruk. Ji Tian Xing segera mengerti bahwa ini adalah suara iblis pohon. Huff, kamu hanya iblis pohon rendahan, tapi kamu berani menjadi sombong. Ingin melahapku sebagai makanan, Anda tidak memenuhi syarat. Ji Tian Xing mendengus dengan jijik, cahaya dingin yang tajam melonjak di matanya. Setan pohon itu langsung marah dan mencibir dengan suara tajam, kamu reptil kecil, beraninya kamu mengatakan bahwa raja ini rendah. Raja ini adalah raja iblis hijau giyok yang menempati ratusan mil gunung dan sungai di rawa besar. Beraninya kau begitu lancang, raja ini akan memakanmu sekarang dan menunjukkan betapa kuatnya raja ini. Jade Green Demon King adalah demon pohon yang berubah dari pohon berusia seribu tahun. Itu bukan binatang buas, kecerdasannya dikembangkan kemudian dan pertumbuhannya sangat lambat. Jadi, kecerdasannya tidak tinggi. Itu sangat marah oleh Ji Tian Xing, dan segera melepaskan lampu hijau yang megah dari dahannya, mencoba mencekik Ji Tian Xing. Lebih dari 300 pilar cahaya cian seperti pisau tajam, menyilang dan menghancurkan Ji Tian Xing. Tekanan pada Ji Tian Xing tiba-tiba meningkat. Kulitnya semerah darah, dan tubuhnya hancur dan cacat. Tulang dan persendiannya juga mengeluarkan suara, kaca-kaca. Serangan marah Jade Green Demon King telah menempatkannya dalam bahaya, mengancam hidupnya. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing mengulurkan telapak tangan kanannya tanpa ragu dan menggunakan kartu trufnya. Kau ingin melahapku? Saya ingin melihat siapa yang akan melahap siapa. Ji Tian Xing berteriak dengan dingin dan segera melepaskan lubang hitam di telapak tangannya. Swash! Lubang hitam di telapak tangannya segera membesar seukuran mangkuk. Seperti pusaran air, itu melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan. Ratusan pilar cahaya cian yang dilepaskan oleh Jade Green Demon King langsung ditarik oleh kekuatan melahap dan memasuki lubang hitam tak terkendali. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari 300 pilar cahaya cian semuanya dimakan oleh lubang hitam. Energi kayu hijau yang agung mengalir ke makam Kenshin melalui lubang hitam dan segera mengisi prasasti pedang surgawi dengan ki spiritual dalam jumlah besar. Ji Tian Xing dan Heavenly Sword Stella sama-sama membagi ki spiritual kayu hijau dan memperoleh sejumlah besar ki spiritual yang dengan cepat diubah menjadi esensi vital. Esensi vitalnya segera diisi ulang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah memulihkan 10% dari kekuatannya. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Meskipun iblis pohon ini bodoh, energimu sangat murni. Senang membantuku memulihkan esensi vitalku. Ji Tian Xing mencibir dengan puas. Matanya menunjukkan seringai mengejek. Dia terus mengaktifkan lubang hitam di telapak tangannya dan dengan liar melahap energi kayu hijau Jade Green Demon King. Dalam sekejap mata, ratusan ranting dan tanaman merambat juga dilahap. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan itu? Jade Green Demon King terkejut dan menjerit ketakutan. Cabang dan tanaman merambatnya yang rimbun dengan cepat mundur dan melarikan diri kembali ke kanopi dengan panik. Ji Tian Xing segera mendapatkan kembali kebebasannya saat cabang-cabang di sekitarnya semua mundur. Swosh! Sosoknya melintas dan terbang seratus meter jauhnya. Dia menyusul sekelompok tanaman merambat hijau tua dan melambaikan telapak tangan kanannya untuk melepaskan lubang hitam dan dengan cepat melahap energi kayu hijau. Dalam sekejap mata, energi kayu hijau di ratusan tanaman merambat abis dimakan. Tanaman merambat segera layu dan pecah-pecah. Mereka tidak lagi memiliki ki spiritual dan seperti kayu bakar kering. Ji Tian Xing, di sisi lain, diisi ulang dengan ki spiritual dalam jumlah besar. Dia memulihkan 10% kekuatannya dan menjadi lebih kuat. Dia juga dalam suasana hati yang lebih baik. Jade Green Demon King melihat kekuatan lubang hitam dan panik. Itu buru-buru mengirim pesan telepati, Nak, jangan memaksakan keberuntunganmu. Ini wilayah saya. Anda telah melakukan kejahatan berat dengan masuk tanpa izin di sini. Selama Anda pergi sekarang, saya tidak akan menentang Anda dan dapat mengampuni Anda. Sebelum Jade Green Demon King selesai, Ji Tian Xing memotongnya dengan senyum dingin. Haha, kamu ingin menyelamatkan hidupku. Maaf, tapi aku tidak ingin mengampunimu. Ji Tian Xing telah merasakan manfaatnya, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan Raja Iblis Diok Hijau pergi. Dia merasa kecepatan melahap dahan terlalu lambat, jadi dia pergi ke kanopi yang rimbun dan berdiri di atas batang pohon setebal tangki air. Dia melepaskan lubang hitam dari telapak tangan kanannya dan menempel di dekat batang pohon yang tebal. Itu dengan panik melahap energi kayu hijau di pohon kuno. Seketika, energi kayu hijau di pohon purba berubah menjadi semburan kayu hijau yang megah. Itu melonjak ke dalam lubang hitam dan diangkut ke makam Kenshin. Ji Tian Xing terus menyerap ki spiritual dalam jumlah besar. Esensi sejatinya dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya dan terus melonjak. Jade Green Demon King terkejut dan marah. Itu segera menjadi gila. Itu meraung dan mengutup dengan marah. Itu melambaikan cabang dan tanaman merambatnya yang tebal, menyerang Ji Tian Xing dengan sekuat tenaga. Ji Tian Xing mengeluarkan segel emas penguasa zona dan menggunakan segel pegunungan dan sungai untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengabaikan serangan Jade Green Demon King dan fokus melahap energi kayu hijau. Tidak peduli seberapa ganas serangan Jade Green, bahkan ketika ribuan cabang dicambuk di Shell of Mountains and Rivers, mereka tidak bisa menyakiti Ji Tian Xing sama sekali. Energi kayu hijau yang telah terkumpul selama seribu tahun dengan cepat habis. Dalam 15 menit singkat, Ji Tian Xing telah melahap setengah dari kultivasi Jade Green Demon King. Kultivasinya telah mencapai puncaknya, dan kekuatannya meningkat pesat. Prasasti pedang surgawi di makam Kenshin juga dipenuhi dengan ki spiritual. Pemakaman surga juga pulih dengan cepat dan akan segera terbangun. Tapi hasil Jade Green Demon King tragis dan menyedihkan. Pohon purba yang mengjulang tinggi, yang semula rimbun dengan dedaunan dan berkedip-kedip dengan lampu hijau, kini putus asa dan tak bernyawa, layu dan layu. Ratusan ribu cabang layu dan jatuh ke tanah. Separuh daun pohon menguning dan jatuh ke tanah, membentuk lapisan tebal daun yang tumbang.